Intro Pelatih timnas Indonesia Sintayang memiliki kecemasan perihal pemain-pemainnya yang tidak dapat menilai bermain ketika kembali ke klubnya masing-masing Belum lama ini kompetisi kasta tertinggi di Indonesia Liga 1 2022 sedar resmi bergulir pada 23 Juli 2022 yang lalu Kecemasan Sintayang ini khususnya mengarah kepada pemain muda timnas Indonesia yang tidak mendapatkan menilai bermain di klubnya Namun sekjen PSSC Yunus Nuzi mencoba meyakinkan pelatih timnas Indonesia Sintayang yang mengatakan pemain-pemain pilihan Sintayang di timnas Indonesia bakal mendapatkan banyak kesempatan mentas di klubnya masing-masing terutama kontestan Liga 1 2022-2023 Kalau kita lihat di laga pembuka Liga 1 2022-2023 Persija sudah menurunkan kapten timnas Indonesia U19 Muhammad Ferrari di jantung pertahanan ada juga Frankie Danner, Rio Wahmi, Reski Vandi Jadi kompetisi ini masih panjang Pelatih klub pasti tahu kebutuhan pemain yang diturunkan dan mana yang disimpan dulu kata Yunus Nuzi dikutif dari lama resmi PSSC Kemudian Yunus Nuzi juga meminta Sintayang tidak perlu khawatir Ia meyakinkan pelatih asal korsel itu bahwa pemain muda maupun senior akan mendapatkan menit bermain Sejak aktif melatih timnas Indonesia per Januari 2020 Sintayang masih belum meraih gelar juara untuk skuad Garuda Meskipun begitu, ia meraih prestasi apik di beberapa ajang yang diikuti timnas Indonesia Salah satunya, Sintayang mengantarkan timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2023 Sebelumnya, timnas Indonesia terakhir kali tampil di ajang tersebut pada tahun 2007 Namun Sintayang belum puas ketika diwawancara di kanal Youtube Sport 77 Oficial Sintayang mengaku timnas Indonesia bisa tampil lebih baik lagi Menurut Sintayang, salah satu caranya dengan memperbaiki kompetisi Selain itu, penting bagi klub-klub Liga 1 Tidak tergantung kepada pemain asing Untuk kedepannya, Liga 1 harus membuat striker yang baik agar timnas Indonesia Banyak memiliki striker yang bisa mencetak gol Saya menyayangkan, pemain yang saya pilih dan bermain di timnas Malah tidak jadi pemain utama di klubnya Ungkap Sintayang dalam wawancara dengan Youtube Sport 77 Sebenarnya tidak boleh ada budaya seperti itu Terlalu mengandalkan pemain asing Itu harus dihilangkan Agar nantinya penyerang-penyerang lokal bisa bersaing dengan pemain-pemain asing Tambah Sintayang Kompetisi harus kuat Baru bisa menjadikan timnas Indonesia yang kuat Memang masalah paling besar di Liga Indonesia Itu ada di sektor back dan striker yang selalu diisi pemain asing Tutup Sintayang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!